Intro Halo apa kabar saudara saatnya anda menyaksikan liputanam daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan juga terpercaya Saudara bersama saya Imam Fawain Sejumlah informasi menarik saudara kan kami hadirkan untuk anda dan berikut 3 berita utama kami hari ini diantaranya Jasa penelayan yang tewas di laut ditemukan 3 km dari bibir pantai Tambak Boyo Tuban Maling perahu diringkus saat pulang kampung di Bangkala Mengenal sarung tenon tradisional yang eksklusif di Gresi Saudara seorang nelayan rajungan yang hilang di laut utara Tuban ditemukan tewas Jasat korban ditemukan mengapung sekitar 3 km dari pantai desa Tambak Boyo Tuban Jasat Kamto nelayan desa Pulau Gede Kecamatan Tambak Boyo Kabupaten Tuban Ditemukan meninggal dunia di laut utara Tuban Jena Sapria 45 tahun ini mengapung sekitar 3 km dari pantai Kecamatan Tambak Boyo Tim Sar yang mendapatkan laporan langsung mengevakuasi korban ke daratan menggunakan perahu karet Sehari sebelumnya Kamto berangkat sendirian mencari rajungan di laut utara Tuban Beberapa saat kemudian perahu korban ditemukan tanpa awa Terombang ambing di tengah laut oleh nelayan lainnya Meski sempat dicari di sekitar perahu, jasat Kamto tak ditemukan Hingga kemudian dilaporkan ke Tim Sar Kami mendapatkan laporan dari Polairut bahwa ada warga desa Pulau Gede Kecamatan Tambak Boyo Yang sedang melaut ini diinformasikan hilang dari di perahu-nya tidak ada orangnya Oleh karena itu segera teman-teman segera melapor Kami prepare kemudian bergabung dengan teman-teman Polairut, teman-teman dari SAR, teman-teman dari Relawan Kami bergabung dan Alhamdulillah pada hari ini korban ditemukan dan sekarang sudah dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi Itu ditemukan di mana? Kalau titik koordinatnya dari kita berada ini kira-kira tadi sekitar 2,5 mil Atau mungkin sekitar 3 kilo lah dari kita terlalu jauh dan dalam keadaan mengapung Guna kepentingan penyelidikan jasat korban di bawah rumah sakit umum daerah Kusmatuban Setelah divisum, jasat korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan Sabari Ranuijaya melaporkan dari Tuban Saudara bus penumpang jurusan Bandung Denpasar terbakar di Tol Jombang Percikan api diduga berasal dari gesekan antara pelek dengan asmal jalan Karena sebelumnya bus mengalami pecah ban Tidak ada korban jiwa saudara dalam peristiwa itu karena seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri Satu unit bus penumpang Bandung Denpasar terbakar di Tol Jombang Tepatnya di kilometer 705 kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Api yang besar menimbulkan asap hitam pekat membuat pengendara lain menghentikan laju kendaraannya Sebelum terbakar bus yang dikemudikan oleh Ade Lili asal Sumedang Jawa Barat ini mengalami pecah ban bagian belakang Diduga gesekan pelek dengan jalan Tol memicu percikan api sehingga membakar badan bus Di pagi sekitar jam 5.40 terjadi kecelakaan sebuah bus terbakar di KM 705 Jadi bus PO Pahala Kencana dari arah barat menuju ke timur Dari Bandung menuju ke Delpasar bersampainya di KM 705 mengalami pecah ban belakang sebelah kanan Di mana pecah ban tersebut menimbulkan percekan api gesekan dengan beton yang menyebabkan bus terbakar Peruntung tidak ada korban jiwa karena seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri Api baru bisa dipadamkan setelah 2 unit mobil damkar tiba Kasus kecelakaan ditangani PJR Pol Dajatim Dwi Mujar Som melaporkan dari Jombang Saudara polisi membekuk 4 anggota kompletan Curanmur di Jember Yang dalam aksinya selalu membawa senjata tajam Tak tanggung-tanggung saudara selama bulan Ramadan lalu Kompletan ini berhasil menggasak 16 motor Salah satu pelaku Curanmur berinisial AH dibekuk polisi di rumahnya kecamatan Bangsal Sari, Jember Pelaku adalah otak komplotan Curanmur yang selama ini meresahkan warga Saat dibekuk AH sama sekali tak berkutik Dari penangkapan AH dan pengembangan penyelidikan Polisi memburu tersangka Curanmur lainnya Hingga membekuk 4 tersangka anggota komplotan yang dipimpin AH Kepada polisi, selama bulan Ramadan lalu Tersangka mengaku sudah beraksi di 16 lokasi berbeda Dan menggondol 16 motor Dalam aksinya pelaku selalu membekali dirinya dengan senjata tajam Polres Jember mengintensifkan kegiatan pengungkapan penyelidikan terhadap kasus Curanmur Dan Alhamdulillah kami ini telah berhasil mengungkap kejahatan Curanmur Dari 4 orang pelaku ini, 2 merupakan pelaku utama Inisial AH dan JN Dan 2 sebagai penerima atau penadah Barang hasil kejahatan saudara HR dan IM Polisi menyita sejumlah sepeda motor hasil kejahatan Yang sebagian sudah dijual kepada penadah Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 KUHP Tentang pencurian dengan pemberatan Yang ancaman hukumannya 7 tahun penjara Tomi Skandar melaporkan dari Jember Maling perahu diringkus saat pulang kampung di Bangkalan Informasinya saudara sesaat lagi Terima kasih telah menonton